Indonesia memang memiliki segudang pesona alam yang tak ada habisnya untuk dinikmati akan keindahannya. Salah satunya yang berada di Jawa Timur, yang kabarnya memiliki pesona alam yang siap membuat Anda terpesona saat berada di sana nih guys. Yaps, Propolingo. Selain terkenal dengan sebutan kota seri pertaman, Propolingo juga memiliki potensi pesona alam yang menarik untuk dikunjungi nih guys. Dan kali ini, saya dan teman-teman akan mengekspor salah satu air terjun yang berada di Kecamatan Tiris, Desa Ranugedang, yang kabarnya memiliki pesona alam serta keunikan air terjun yang berbeda dengan air terjun pada umumnya nih guys, yaitu air terjun Pirai Pidadari. Air terjun Pirai Pidadari ini berada sekitar 36 km dari pesat kota Propolingo. Dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai di sana nih guys. Untuk akses jalan dari kota ke Kecamatan Tiris tergolong bagus nih guys. Namun, saat memasuki desa yang berada di dekat air terjun terbilang kurang baik nih guys. Karena jalan aslinya banyak yang rusak, serta sepik pula hanya bisa dilalui satu mobil saja nih guys. Setelah melewati sekitar 5 km melalui jalan tadi, akhirnya kita sampai di parkiran terakhir mobil kita nih guys. Karena mobil tidak bisa sampai hingga di loket air terjun. So, kita harus melanjutkan perjalanan lagi dengan ojek untuk sampai di loket air terjun Pirai Pidadari ini guys. Untuk biaya sewa ojek, kita hanya dikenakan biaya yang sangat terjangkau nih guys. Yakni sebesar 20 ribu rupiah per orang untuk pulang pergi. Oh iya nih guys, jika Anda berkunjung ke sini dengan membawa motor, Anda tak perlu sewa ojek. Karena motor kalian bisa langsung parkir di loket air terjun Pirai Pidadari ini guys. Dari parkir mobil tadi, perjalanan dilanjutkan lagi sekitar 1,5 km melalui jalur yang tergolong sempit nih guys. Melalui perkebunan warga senepat yang terkadang kita harus bergantian dengan warga yang membawa rumput, kayu, bahkan para wisatawan yang balik pulang menilai jalur yang sangat sempit sekali nih guys. Dan setelah sekitar 5 menit, akhirnya kita sampai di loket masuk air terjun Pirai Pidadari ini guys. Suasana di sini sangat-sangat ramai, apalagi saat duit air terhiban nih guys. Dari loket masuk tadi, kita harus trekking lagi nih guys, sampai di jasar air terjun, lalu jalur setapak sekitar 300 meter hingga sampai di jasar. Dengan kondisi jalur yang tergolong bagus dan tertata rapi seperti ini guys. Untuk menuju ke air terjun Pirai Pidadari ini, kita harus trekking kurang lebih sekitar 300 meter dari kita memarkirkan kendaraan tadi. Dan di sini view-nya sangat keren sekali, apalagi suasana sangat dengar sekali karena kita melewati hutan bambu yang sangat rindang seperti ini guys. Menuju ke air terjun Pirai Pidadari ini sangatlah bagus sekali dan tertentu latih. Dan memudahkan kita untuk menuju ke sana nih guys. Meskipun jalannya ya lumayan menurun juga ya. Dengan jalan yang sangat bagus ini, tak memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai di dasar air terjun. Hanya membutuhkan sekitar 10 menit saja kita sudah mendekati air terjun Pirai Pidadari ini guys. Mendekati air terjun, di sini kita disambut oleh air sungai yang sangat deras namun sangat cernis sekali nih guys. Serta gugurcan stelaktif yang menjadi latar belakang tempat ini pasti akan membuat lelah seolah hilang setelah trekking tadi. Dan saat memasuki mulut air terjun ini, kita akan disambut oleh beberapa air terjun yang jatuh melalui dinding stelaktif yang sangat megah dan indah ini guys. Oh ya guys, untuk menuju tempat di bawah air terjun, di sini sudah terdapat jembatan yang terbuat dari bambu yang sangat aman pastinya. Apalagi ada juga petugas yang menjaga di bawah jembatan ini untuk menjaga kita saat turun dari jembatan ini guys. Dan setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga tadi, akhirnya kita sampai di spot terbaik untuk menikmati view dari air terjun Pirai Pidadari ini guys. Tak menunggu waktu lagi nih guys, saya langsung menuju ke salah satu bebatuan yang berada tepat di bawah air terjun Pirai Pidadari ini untuk bisa menikmati sejujurnya kekurangan air yang jatuh dari atas tebing. Dinamakan air terjun Pirai Pidadari, karena terdapat stelaktif yang panjangnya hampir menyentuh permukaan sungai. Dan diperkirakan proses alamiah ini telah berlangsung sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu nih guys. Kucuran aliran airnya sangat keras dan jadis sekali nih guys. Dan kabarnya juga nih guys, aliran air terjun ini terbentuk dari 16 titik mata air di atas puncak dan mengalir menuju sungai di bawahnya. Serta saat matahari menyinari air terjun ini, membuat percikan air menentuk pelangi di sekitarnya air terjun. Dan dari Venoma inilah, warga sinempat menyebut air terjun Pirai Pidadari ini guys. Terima kasih telah menonton!